Besar ratusan pelajar Madrasa Alian Negeri, Man Pekalongan menggelar pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ala Pilpres. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS Man Pekalongan dibuat ala pemilu, Pilpres, dan Pilek. Hal ini untuk mendidik pemilih pemula cerdas memilih, terutama saat pemilu Februari 2024 mendatang. Pendidikan politik termasuk cermat dalam menggunakan hak pilihnya menjadi salah satu materi pembelajaran yang harus didapat peserta didik. Para pendidik berupaya mengenalkan pelajar cara menggunakan hak pilih yang tepat dengan menggelar kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang dikemas layaknya pemilihan umum. Ratusan pelajar madrasah alia negeri Man Pekalongan menggelar pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ala Pilpres. Masing-masing kelas dibuat konsep TPS, tata letak dibuat semirip mungkin dengan konsep pemilihan umum. Ada bilik suara hingga tinta tempat mencelupkan jari. Pemilihan ini mengandung nilai edukasi agar mereka lebih siap menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Bagi siswa sebagai calon pemilih pemula agar bisa menggunakan hak pilih dan tidak ada anak-anak yang golput saat pemungutan suara pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang. Kekiatan apa ini? Pemilihan ketua OSIS man Pekalongan. Terus gimana mengetahui seperti ini? Kekiatan ini bisa menjadikan demokrasi, apalagi kan ini mendakatkan pemilu presiden kan. Jadi kayak bisa untuk pembelajaran kita bisa buat apa ya, bisa membelajari gimana caranya memilih dengan jujur dan akil dan tidak melakukan perjuangan apa-apa. Untuk pemilihan mendatang kamu sudah? Usia berapa? Sudah usia 17 tahun, insya Allah saya akan ikut pemilihan. Itu pemilihan ya? Harapannya dengan demokrasi Indonesia apa? Harapannya semoga pemerintah bisa menjadikan pasyarakatnya akan menjadi makmur, bijaya, dan akan mendapatkan keadilan yang lebih layak daripada segerusnya. Kegiatannya adalah rangkaian Pesta Demokrasi Pemilihan Ketua OSIS di Man Pekalongan. Ini kita memperkenalkan bagaimana proses pemilihan umum kepada anak-anak karena ini Madrasa Alia itu kebanyakan sudah tingkat atas yang nanti biar mereka ada pengetahuan tentang proses pemilihan umum yang akan dilaksanakan di Februari 2024. Dan juga ini adalah salah satu dari penerapan kurikulum merdeka P5RA yaitu tentang demokrasi. Harapan ke depan ini bisa membekali anak-anak kami, peserta didik, tentang kata cara bagaimana proses pemilihan umum itu dari awal sampai akhir. Tidak hanya saja memilih, tapi mulai dari mempersiapkan A sampai Z, mulai dari petugas, tempat, lokasi, siapa saja nanti yang bertugas, siapa saja yang dipilih, itu kami ajarkan semua. Karena sebelum dimulai, kami ada pemanggil dari KPU dan Bawaslu memberikan materi kepada peserta didik kami. Sebanyak 846 siswa menggunakan hak pilihnya dan mereka mengikuti semua prosedur, mulai dari pendaftaran sampai pencoblosan. Lewat edukasi ini mereka lebih siap segalanya, termasuk ketika mencoblos surat suara dengan benar dan sesuai hati Nurani. Pemilihan ini pencoblos seperti di TPS itu? Iya Cuman ini bedanya karena dengan P5RA juga, maka siswa-siswa juga memilihnya per kelas masing-masing nantinya dikumpulkan jadi satu suara di tempat yang sama, tapi sistem tempatnya di kelas masing-masing terlebih dahulu. Harapannya dengan seperti ini bagaimana? Ya, supaya nanti kita bisa terjun ke masyarakatnya, punya pekal ilmu cukup tentang pemilu. Kegiatan hari ini adalah akhir dari kegiatan P5RA dengan mengusung isu suara demokrasi dari madrasa. Implementasinya adalah anak-anak memahami, mengetahui secara dekat pelaksanaan pemilihan ausis seperti halnya KPU menyelenggarakan pemilihan umum. Tujuan-tujuannya adalah kita perkenalkan tentang suksesi. Jadi pemilih pergantian kepemimpinan itu dilaksanakan secara demokratis. Harapan ke depan ya, mungkin untuk semua madrasa bisa menerapkan P5RA ini dengan selain implementasi nilai-nilai demokrasi, juga dalam rangka memilih ausis itu sesuai dengan ketentuan di dalam Permendikut maupun Dirjen Kementerian Agama, bahwa pelaksanaan ketua ausis itu dilaksanakan harus secara demokratis. Peragaan pemilihan umum ini juga bagian dari kurikulum Merdeka Belajar. Siswa bisa sadar tentang pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pesta Demokrasi Pilpres dan Pilak 2024 mendata.